Dengan membentangkan sepanduk bertuliskan kembalikan masjid kami, masa GP Ansor Surabaya menuju lokasi masjid yang berada di sisi belakang gedung DPRD Surabaya. Mereka juga akan menyerahkan nota keberatan dan protes keras atas cara Pemkot membangun proyek dengan merobohkan masjid tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Wakil Ketua Banar PCGP Ansor Surabaya, Muhammad Khairul Rosikin mengatakan, wakil warga NU di DPRD saja tidak diberitahu saat pembongkaran masjid. Untuk itulah wali kota Surabaya harus bertanggung jawab terhadap perobohan masjid tanpa ada koordinasi. Ya diharapkan untuk ngomong dulu ini bentuknya seperti apa. Masjid ini kan sudah jauh-jauh hari sudah dibangun dengan bagus. Sudah bagus ini. Kalau ingin membangun fasilitas baru, ya seharusnya cari tempat yang lain. Kenapa harus ini yang dianukan kan gitu. Ini masjid. PCGP Ansor Surabaya juga mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar. Jika pemerintah kota Surabaya tidak mengindahkan tuntutan PCGP Ansor Surabaya. Budi Berakoso, JTV.